Cek mic, cek 1, 2, 3, inilah mic profile USB dari Sennheiser. Mic Loren terbaru dari Sennheiser ini untuk streaming dan podcast. Modelnya stylish dan simple, mudah untuk digunakan. Tinggal colok, tinggal plug and play, udah deh. Nggak butuh lagi software yang harus disetting dengan ribetnya, setting gono gini ya. Langsung dicolok, langsung gas ya. By the way, ini adalah mic USB pertama keluaran Sennheiser. Dulu pernah ada dan masih juga dijual tuh mic yang colokannya itu USB, tapi sebenarnya aslinya itu XLR. Dan harganya itu mahal di mehong. Nah, solusi untuk kemudahan dan dengan harga yang cukup bersahabat, akhirnya Sennheiser mengeluarkan mic profile USB ini. By the way, Tumben Sennheiser keluarin mic yang versi USB ini. Menurut para petingginya nih, denger-dengarnya dan kabar-kabarnya, yaitu untuk menjawab kebutuhan para konten kreator. Penggunaannya yang simple, tujuannya supaya para konten kreator itu bisa fokus dengan kontennya. Karena kalau visualnya oke, ya tapi suaranya kurang, jadinya cuaks, jadi suara harus oke. Dan ini dijawab oleh Sennheiser dengan suara yang bening alias crystal clear alias sound yang pro, profesional. Ini suara dari jarak 5 cm. Dari Sennheiser sendiri menganjurkan jaraknya antara 5 sampai kurang lebih 15 meter. Eh, 15 meter. 15 cm. Oke, nah seperti ini suaranya ya. Tetap kedengaran merdu kan, tetap kedengaran bening ya, crystal clear. Kurang lebih seperti itu. Nah, desain mic ini sangat simple, memakai colokan USB-C dan juga slim alias ramping. Dan build quality-nya atau kualitasnya itu terbuat dari bahan yang kokoh alias dari metal. Lalu tinggal plug and play, udah deh, langsung gas. Oh ya, satu lagi keunggulan alias kelebihan dari mic USB profile Sennheiser ini. Yaitu pihak Sennheiser mereka menanamkan atau menaruh kapsul QA10 ke dalam mic ini. Jadi, signature dari Sennheiser melalui QA10 ini sangatlah kental gitu ya, sangatlah khas. Ini menjadi keunikan dan keunggulan dari microphone USB profile Sennheiser ini. Lalu di bagian depan dari mic ini ada beberapa tombol fisik yang sangat simple alias sangat mudah untuk digunakan. Mulai dari tombol mute yang paling atas, lalu tombol gain, dan monitor untuk headphone maupun juga untuk suara yang ada di device. Lalu kalau untuk cancelling noise-nya lumayan sih, tinggal di setting aja di bagian gain-nya. Dan kalau misalnya tersentuh ya, seperti ini. Kalau misalnya seorang content creator ini itu aktif, lalu kemudian ke senggol, it's okay, aman ya. Nggak menimbulkan suara yang mengagetkan atau membuat shock ya. Suaranya senyap. Nah, seperti itulah. Sennheiser menjual microphone ini dengan dua versi. Yang satu yang simple, langsung stand mic-nya yang bisa langsung digunakan di atas meja. Dan ini versi yang lebih murah. Nah, versi yang lebih mahalnya yaitu yang langsung dengan boom arm. Dan boom arm-nya itu memang agak lebih pendek, ditambah dengan poj. Kabelnya lebih panjang. Kalau yang mic stand yang seperti ini sebenarnya aslinya itu kabelnya lebih pendek. Tapi yang penting suaranya dong ya. Saat ini, mic ini masih pre-order gitu ya di Indonesia. Dan saya beruntung saya bisa memesannya langsung dari Sweetwater dan baru tiba kemarin. Dan inilah suara dari mic profile USB Sennheiser. Simple, praktis, dan slim, tapi powerful. Ya, kurang lebih seperti ini suara dari profile mic USB Sennheiser. Enjoy. Mantap kan? Jangan lupa untuk terus like, share, dan pantau channel Inspironi. Terima kasih telah menonton!